Kalau untuk cicilan terendah, berapa? Kalau cicilan terendah bisa serendah-rendahnya, bisa 1,5 juga bisa. Bisa, 1,5 bisa. DP-nya 6 juta. 6 juta? Iya. Pokoknya kompetitif deh. Bisa mensimulasikan hitungan sesuai dengan budget DP dan angsuran konsumen. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel kali ini. Di belakang saya adalah dealer mobil baru. Ini adalah dealer Suzuki. Yuk. Kita akan menanyakan pre-sale dan after-sales yang diberikan oleh dealer atau showroom ini. Dari pre-sale-nya, mungkin pelayanannya kepada konsumen, kemudian service yang didapatkan ketika membeli mobil di sini. Dari after-sales-nya, kita tanyakan apakah ada promo menarik di sini. Kemudian, cicilan dan DP-nya berapa. Apakah showroom di sini lebih menarik dibandingkan showroom mobil bekas? Nanti Anda sendiri yang menilai. Yuk, kita langsung berbincang bersama marketing, kepala marketing dari Suzuki Sejahtera Buwana Trada ini. Yuk. Baik, teman-teman, kita sudah bersama marketing dari Suzuki Dewi Sartika ya? Ya, Suzuki Dewi Sartika. Di sini ada Mbak Erika, selaku sales head dari Suzuki Dini. Ya, Mbak. Nah, alamatnya ini di mana sih, Mbak? Ini alamatnya di Jalan Dewi Sartika, nomor 173, Jakarta Timur. Di sini dekat dengan perkantoran juga. Perkantoran dan tol ya? Yes. Paling dekat ini, akses tol mana, Mbak? Akses tolnya ada cawang, uki, ada dalam kota, banyak. Banyak, dari segala arah juga bisa ditemukan. Dan di Google Maps searching aja, Suzuki Dewi Sartika langsung ditemukan. Oke, Mbak, kalau orang yang ingin membeli mobil di Suzuki Dewi Sartika ini, kira-kira bisa hubungi siapa, Mbak? Kalau di sini, sales-nya banyak. Kalau misalnya mau hubungi saya langsung, juga boleh. Saya dengan Erika, di nomor telepon 08-111-889-17. Oke, spesialnya dari Suzuki Dewi Sartika ini, dibandingkan Suzuki lain, itu apa sih, Mbak? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kalau showroom kita di sini, itu showroom 3S namanya. 3S itu ada sales, ada service, ada spare parts. Jadi, di dalam satu showroom mencakup 3 yang kita bisa layani. Oke, baik penjualannya, servisnya. Kemudian, kalau misalnya mau cari spare parts, yang harus mungkin dicari di luar nggak ada, di sini pasti ada. Pasti ada, nggak inden-indenan lagi ya, langsung tersedia. Kalau yang build up, biasanya inden. Tapi kalau yang CKD, ada biasanya. Ada, jadi itu teman-teman. Jadi, nggak semua, mungkin ya, nggak semua dealer yang ada service dan spare parts-nya menyediakan di sini. Kalau beli di sini, itu bisa. Kalau promo secara umumnya, Mbak, di sini kan mungkin setiap mobil itu beda-beda promonya. Betul. Kalau promo secara umum dari showroom ini memberikan apa? Kalau promo, kita bermacam-macam ya, tapi yang pasti biasanya kalau kalangan umum cari mobil passengers, itu biasanya carinya yang bunga ringan. Betul. DP ringan. Angsurannya ringan, pasti. Siap. Di sini bisa kita hitungkan dengan simulasi yang kompetitif dengan showroom-showroom lainnya. Gitu. Itu, sedikit bocoran. Kira-kira DP terendah di sini berapa? Kalau untuk Suzuki R3 itu bisa, ada yang DP-nya 10 jutaan ya. Tapi biasanya kalau itu syarat dan ketentuannya berlaku. Oke. Kalau mau, kita juga ada juga yang free 2x angsuran. Misalnya, DP-nya sekitar kurang lebih range 15-20 jutaan, tergantung tipenya, terus dapat free 2x angsuran. Nah, itu khusus R3? Yes, khusus untuk R3. Khusus pembelian di bulan ini. Ah, itu dia. Yang lebih ringan dari itu, ada juga ya? Ada. Biasanya kalau misalnya yang lebih ringan dari itu, itu DP-nya lebih besar. Maksudnya, DP-nya DP yang di atas 25% ke atas. Nah, itu biasanya nanti kita akan hitungkan dengan simulasi bunga yang paling ringan. Oke. Pokoknya kompetitif deh, bisa mensimulasikan hitungan sesuai dengan budget DP dan angsuran konsumen. Oke. Nah, ketika orang membeli mobil di sini, pastinya ada free service-nya ya mbak ya? Iya. Selama berapa tahun atau berapa kilometer itu mbak? Itu dia ada free jasa, oli, sampai 50 ribu kilometer atau 2,5 tahun. Terus, ada juga garansi mesin, itu sampai 3 tahun. Garansi mesin? 100 ribu kilometer atau 3 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, itu dari pihak sini ya, yang memberikan kayak gitu. Dari pihak Suzuki. Suzuki, ya, siap. Ya, kita langsung aja ke unit yang pertama, yang ini. Ini Suzuki R3. Kalau yang ini tipenya GL. GL ya? Iya. R3 itu punya, ada R3 tipe GA, GL, GX, sama Sport. Ada 4 tipe. Ada MT, AT. Di setiap tipe ada transmisi manual dan metik, kecuali tipe GA. Oke, kecuali tipe yang GA tuh? Itu yang paling bawah. Yang paling bawah, nggak ada metiknya ya? Nggak ada metiknya. Kelebihan mungkin ya, kan karena sekelas R3 ini banyak banget pesaingnya di kompetitor atau merek lainnya. Iya. Kelebihan dari R3 ini dibandingkan merek lain itu apa mbak? Kelebihannya R3 itu pastinya dia, bahan bakarnya lebih irit. Itu pasti. Udah banyak pengakuan ya itu ya? Iya. Di kendarainya pun senyaman sedan. Iya. Kalau, apa, komparasi dengan kelasnya ya? Sekelasnya ya? Dia itu juga, kalau di bawah, di dalam tol, dalam kecepatan tinggi, dia mesinnya halus dan stabil. Oke, siap. Karena ground clearance-nya juga. Ground clearance-nya juga. Tidak tinggi. Tidak terlalu rendah. Tidak terlalu rendah, nggak tinggi-tinggi banget. Iya, cukup. Siap. Fiturnya juga di sini. Yang diunggulkan? Ada yang tipe GX. Itu dia sudah dilengkapi dengan start push engine. Nah. Iya. Push button. Itu memudahkan konsumen untuk starter kendaraannya. Betul. Dan keamanannya itu dia ada yang namanya keyless entry with immobilizer. Yes, immobilizer itu keamanan dari fasilitas yang di mobil ini. Siap. Itu anti-maling. Anti-maling lah ya? Iya. Jadi kalau misalnya lupa mengunci, tidak akan bisa ada yang bisa starter atau conkel-conkel. Itu nggak bisa ya? Nah, mungkin ada kalau beli mobil ini, itu dapet promo apa, Mbak? Kalau mobil ini tadi yang saya sudah sebutkan. Iya. Bulan ini ada yang promo DP sekitar 15-20 jutaan. Betul. Itu free 2x angsuran. Free 2x angsuran ya? Free 2x angsuran. Kira-kira cicilannya berapa tuh? Kalau cicilannya itu bisa diangka 4 jutaan. Oke. Iya, 4 jutaan something. Atau mau dihitungkan lebih murah lagi dari itu, cicilannya bisa. Cuma syarat dan ketentuannya kembali lagi berlaku. Iya, pastinya berbeda DP, berbeda cicilan, berbeda tenor ya? Iya, betul. Kalau untuk cicilan terendah, berapa? Kalau cicilan terendah bisa serendah-rendahnya. Bisa 1,5 juga bisa. Bisa? 1,5? Bisa, 1,5 bisa. 2 juta pun bisa. Tapi pastinya kalau cicilannya rendah, DP-nya pun pasti akan tinggi. Iya. Nah, cuman kita juga ada program bunga rendah. Jadi kalau DP-nya tinggi, bisa saya kasih dengan bunga yang rendah. Oke, DP tinggi itu kira-kira berapa tuh? DP tinggi itu dari 25% ke atas. 25%, 30%, 35%, dan seterusnya itu termasuk ke DP besar. DP besar ya? Betul. Dari harga? Dari harga on the road. Harganya berapa, Mbak? Harganya 224 juta. Nah, itu untuk tipe yang? Tipe GL. Yang ini. Yang ini ya? Yang ini ya? Di pertengahan ya? Iya, yang ini tipe GL. Pokoknya nanti untuk harga kita cantumkan di video, karena banyak banget ya? Tinggal diestimasi DP-nya berapa dan angsurannya. Iya. Itu dia, teman-teman. Kemudian untuk kredit. Nah, untuk cover kreditnya kira-kira wilayah mana aja, Mbak? Cover area untuk kredit di sini itu bisa Jabodetabek. Betul. Plat A, B, F bisa, terus T juga bisa. Itu ya. Kalaupun untuk luar daerah, asalkan domisilinya di sini? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau luar daerah, domisilinya di sini nggak bisa. Kecuali kalau KTP-nya di sini. Oke. Harus KTP asli ya? KTP-nya wajib di sini. Wajib di Jabodetabek. Bukan hanya Jakarta, tapi Jabodetabek. Walaupun sorum kita di Jakarta, tapi kita cover range areanya bisa Jabodetabek. Itu dia, teman-teman. Ya, langsung ke berikutnya. Karimun, kali, Mbak? Boleh. Ada karimun tipe wagon R, GS ya? Iya, wagon R, GS. GS, siap. Nah, kita ininya dulu, harganya dulu. Ini harganya berapa, Mbak? Kalau ini yang wagon GS manual harganya 144 juta. DP-nya 6 juta, cicilannya hanya 3 jutaan. 6 juta? Iya. Siap. Cicilannya 3 jutaan itu selama... Masih mau beli, boleh. Wah, bisa lebih reda kalau saya. Boleh. Ini spesial nih buat teman-teman ya, cepetan. Ini 6 juta doang. Dan tetap dapet free angsuran? Nggak. Kalau yang ini nggak. Nggak. Nah, berapa? 3 jutaan itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya? Pastinya kalau tenornya dipendekin, nanti bisa berubah lagi ya? Bisa. Cicilannya nanti bisa kita simulasikan kembali. Simulasikan. Kalau ini maksimal bisanya berapa tahun, Mbak? Maksimal bisa di 5 tahun. Sekarang kredit mobil maksimal 5 tahun. 5 tahun ya maksimal ya? Berarti semuanya juga 5 tahun ya? 5 tahun. Nah, itu dia teman-teman. Yang pasti yang kredit itu leasing ya? Bukan dari pihak sininya ya? Iya. Kalau kita hanya menyediakan produknya saja. Produknya saja. Dengan harga segitu, jadi hitung-hitungannya berapa, DP-nya dan angsurannya ya? Betul. Jadi nggak ada kredit lebih murah, cash lebih mahal, nggak ada kayak gitu-gituan ya? Nggak. Sama. Sama aja. Cash atau kredit sama aja. Sama aja yang diterima oleh. Yang bedain sales-nya siapa. Sales dan servisnya. Iya, betul. Nah, kalau yang Karimun ini, ini penggulan ini dibandingkan merek lain gitu, Mbak. Iya. Berarti kan kelasan Agia, Ayla, dan lain sebagainya lah. Iya, Agia ini. Betul. Apa nih, Mbak? Yang paling utama mungkin. Kalau ini sih kompetitornya biasanya Agia. Betul. Tapi dia punya kelebihan yang lebih oke. Ground clearance-nya lebih tinggi. Ground clearance itu tapak tanah ke... Ke body. Bodi, iya. Dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Terus cabin-nya juga lebih luas. Betul. Meskipun kelihatannya mungil ya. Iya, tapi kalau coba ke dalam, lebih luas. Ini kita intip. Boleh, silakan. Ayo, kita intip. Boleh, boleh. Nah, ini dia nih. Ini tipe yang GS ya. Ini tipe GS manual. GS itu pertengahan. Nah, ini justru paling tinggi. Oh, paling tingginya ya. Ini tipe yang paling tinggi. Karena kalau wagon R itu ada dua tipe. Ada wagon RGL, ada GS. Ini tipe yang paling tinggi. Paling tingginya. Siap. Ini sudah dilengkapi dengan head unit. Head unit. Ini sederhana, tapi cukup layak untuk dipakai setiap hari. Nah, siap. Dan pastinya kalau... Bensinnya irit pastinya. Itu dia. Itu dia. Keunggulan mungkin kebanyakan mobil Suzuki ya. Iya, betul. Siap. Nah, kalau yang ini, kira-kira promo yang menarik selain DP, mungkin ada bonus apa gitu, Mbak? Dari dealer. Kalau... Kita kan sebagai mata konsumen pastinya pengen tahu mungkin ada bonus yang lain. Bonusnya pelayanan yang memuaskan dari saya. Siap. Dapat bunga yang paling murah, dapet apa lagi ya. Nanti mungkin ada bonus-bonus tambahan di luar. Kalau free service sama seperti R3 yang tadi saya jelaskan. 50 ribu kilometer ya? Iya, 50 ribu kilometer. Kalau misalnya mau cicilannya ringan, nanti saya bisa kasih bunga yang paling ringan. Oke. Cicilan paling ringan bisa sejutaan bisa tuh? Bisa. Tergantung DP-nya? Tergantung DP-nya. Cicilan satu jutaan? Iya, tergantung DP-nya. Tergantung DP-nya. Oke, siap. Udah ya? Kita ke sebelahnya nih, Mbak. Ini unik juga nih mobil box ya. Mungkin bagi pengusaha-pengusaha UMKM, ini bisa jadi pilihan juga nih. Karena jarang-jarang ya merek selain Suzuki atau yang lainnya mengeluarkan mobil box. Ini salah satu backbone-nya Suzuki juga, Mas Imam. Ini pick up mobil komersial kita satu-satunya. Ini backbone-nya Suzuki. Penjualannya pick up itu secara market share, dia nomor dua. Nomor dua? No, bukan di Jakarta, nasional. Nasional ya? Iya. Semua segmen berarti itu? Iya, komersial. Segment-nya komersial. Iya, kalau dia itu kompetitornya dengan Grand Max. Oke. Iya. Ini pick up box yang langsung bawaan dari Suzuki. Suzuki-nya? Iya. Betul. Jadi biasanya, kalau dulu, banyak konsumen yang mau pick up box, tapi box-nya cari karoserinya dari luar. Betul, betul banget. Kalau ini karoserinya langsung pabrikannya Suzuki. Jadi otomatis desainnya pun lebih rapih. Iya. Gitu. Lebih kuat juga. Iya, betul. Lebih kuat. Kalau nempel dari lahir. Iya. Ini warnanya hanya ada warna putih kalau pick up box. Oke. Harganya 172 juta. 172? Iya. Itu tipe yang apa? Itu kalau pick up box hanya saat itu tipe yang AC. AC ya? Iya. Berarti yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Tipe. Sudah power steering, mbak? Ini kalau AC sudah pasti sudah power steering. Siap. Karena AC power steering sudah pasangan kalau di pick up. Gitu. Nah, kemudian kreditnya, mbak? Biasa kalau konsumen itu kan pasti kalau untuk usaha dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lebih memilih untuk kredit. Nah, di sini paketan kreditnya berapa, mbak? Kalau paketan kredit box itu dia bisa dari pick up kosongan saja. Kalau ini kan bawaan dari Suzuki ya? Kalau mau kosongan pick up-nya saja, terus boxnya dari luar pun bisa. Bisa. Iya, tergantung request dari customer-nya, by request saja. Kalau mau yang kayak gini, itu DP-nya sekitar 20 jutaan, cicilannya sekitar 3,9 jutaan. Selama 5 tahun? Selama 4 tahun. Oh, 4 tahun? Iya. Kalau mobil komersial maksimal 4 tahun saja. Oke. Jadi ya, teman-teman. Tapi DP-nya bisa direndahin apa? Atau bisa? Itu paling rendah itu, mbak? Kalau pick up box itu dia punya minimal DP. Oh, itu. Tidak boleh DP 20%. Kalau box ya. Kalau yang sudah include, box. Tapi kalau hanya pick up biasa itu bisa. Oke. Iya. Kemudian, mbak, biasanya kan setiap showroom ya, ada potongan-potongan apa gitu kan? Iya. Dulu kan atau bulan lalu kan ada PPNBM. Nah, kalau sekarang itu ada potongan-potongan enggak? Kalau sekarang enggak usah khawatir ya, kan? Kalau kemarin ada PPNBM yang free, 0%. Artinya tidak dibayarkan 100% dari pajak yang ada di pajak. Enggak usah khawatir ya, customer semuanya. Walaupun nanti PPNBM-nya mungkin dihapuskan, tapi pastinya setiap dealer pasti punya kebijakan diskon tambahan. Nah. Ya, jadi menggantikan PPNBM yang hilang, itu biasanya nanti diskonnya pun akan bertambah. Apa kira-kira diskonnya kalau kita boleh tahu? Diskonnya, oke. Saya kasih contoh misalnya ya, sebelum PPNBM, itu diskonnya R3 itu 30 jutaan lebih. Siap. Tapi setelah ada PPNBM itu 20 juta. Jadi sebenarnya no risk gitu loh. Walaupun enggak ada PPNBM, nanti biasanya diskonnya akan ditambahkan lagi oleh pihak dealer gitu. Oke, jadi sebenarnya sama-sama aja ya? Iya, betul sama aja. Tapi sementara ini kan masih 50 persen, jadi kebijakannya masih ikut, kebijakan diskonnya masih ikut sama seperti yang bulan kemarin. Bulan yang kemarin ya? Iya. Kira-kira bulan sekarang diskonnya berapa tuh? Potongan? Untuk pick up, pick up bisa di 30 jutaan diskonnya. Dari harga? Iya, 30 jutaan itu bisa 31, bisa 32. Iya, bisa naik turun segituan lah ya? Iya, iya. Berarti kalau mamanya harga 172, kurangin diskon itu? Kalau pick up box itu beda diskonnya. Pick up box itu diskonnya 15 juta. 15 juta. Kalau pick up-nya saja yang tanpa box itu bisa 30 jutaan something. Ah, dari harga ya? Dari harga on the road. Jadi biar teman-teman itu tahu gitu. Iya, nanti kita habis ini kita bahas yang pick up yang no box-nya. Betul. Nah, kalau R3 nih, mumpung masih di atas. Iya. Dia potongannya berapa? Kalau R3, kalau untuk sekarang ini sementara potongannya range-nya 20 up. 20 juta lebih? Yes, 20 juta up. Dari harganya itu ya? Dari harga on the road. Dari harga on the road yang kita tampilkan itu nanti dipotong diskon. Iya, betul. Kalau DP memang nggak bisa dipotong lagi ya? Kalau DP ya bisa. Kalau misalnya beli cash, potongannya dari harga on the road. Tapi kalau misalnya kredit, itu potongannya dari total DP, maaf. Misalnya total DP-nya 40 juta. Kalau misalnya diskonnya 25 juta, berarti Mas Imam tinggal bayar 15 juta saja. Itu dia? Gitu. Kalau 40 juta, diskonnya 25, bayar 15. Kalau 50, potongan 25, bayarnya 25. Tapi yang tadi diungkapin itu sudah dipotong ya? Yang mana? Yang DP dari R3? Oh iya. Yang tadi itu yang saya sebutkan itu promo setelah dipotong diskon. Itu dia teman-teman. Biar jelas ya. Sebelahnya langsung. Sebelahnya langsung. New Ignis. Ignis. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax